Penutupan pasar hewan akibat adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK berdampak buruk bagi peternak dan pedagang hewan ternak di Kabupaten Magetan. Seperti yang dialami Jailani Wahyu Diarto, peternak sekaligus pedagang sapi asal desa Pelumpung, kecamatan Pelawasan, Magetan. Sejak pasar hewan ditutup, ia tidak bisa melakukan transaksi jual beli sapi. Padahal saat pasar hewan beroperasi, ia selalu bisa melakukan transaksi jual beli saat di pasar hewan. Ia berharap ada solusi dari pemerintah seperti pasar hewan tetap dibuka dengan pengawasan ketat dari petugas saat hewan ternak masuk pasar. Sehingga ekonomi di pasar bisa berjalan, karena tidak hanya pedagang hewan ternak saja, akan tetapi banyak warga yang bergantung ekonomi di pasar hewan ini. Melibatkan tenaga ekstra untuk masuk, diperiksa, kalau yang sehat silahkan masuk, kalau yang tidak sehat, ya suruh. Pak, itu salah satu solusi. Jadi biar tidak gerakan yang khususnya pencari naga di pasar ini tidak mati atau tidak macet. Artinya pasar tetap dibuka dengan pemeriksaan ketat gitu, Pak? Iya, kalau pun ini usulan dari teman-teman pedagang ini bisa alangkah baiknya biar kita yang punya tanggung jawab, maaf katanya termasuk juga ini angsuran ini bisa terbayar, keluarganya, anaknya yang sekolah juga bisa nyangoni ini, harapannya seperti itu. Karena memang sangat berdampak sekali, yang sapi, tidak ada transaksi, dan di rumah juga biaya operasional juga selalu setiap hari mengeluarkan uang. Diketahui pasar hewan ditutup sejak serasa kemarin pasca ditemukan 24 ekor sapi di Kecamatan Panean dan Kaudanan Positif PMK. Penutupan pasar hewan dilakukan hingga Magetan dinyatakan aman dari wabah PMK.